Oke, jadi pembahasan kita kali ini adalah salah satu metode matematika ya Yaitu perbandingan berbalik nilai Itu definisinya sendiri adalah perbandingan antara dua besaran yang saling berhubungan nih Contohnya disini kita ada besaran yang ini A per B sama C per D ya kan Ini kedua ini saling berhubungan namun bila salah satu besaran nilai semakin besar Maka besaran yang lain akan semakin kecil Contohnya disini misalnya A itu dia makin besar ya Berarti lawannya itu C itu dia makin kecil Sebaliknya kalau misalnya B disini makin kecil Berarti si D nya itu adalah makin besar Sepaya nanti dia antara yang ini dengan yang ini itu saling setara gitu Kayak gitu Nah ini aplikasinya itu yang pertama untuk menerapkan skala dalam proyek Ya kan misalnya kalian punya proyek terus Skala ini di kecil misalnya Itu bisa dengan aplikasi ini Terus yang kedua itu untuk memprediksi lama penyelesaian suatu proyek Dan yang terakhir itu adalah membagi bagian suatu proyek ke pekerjaan masing-masing gitu Ke masing-masing orang misalnya Jadi buat skala Terus lama pengerjaan ya kan Terus pembagian Pekerjaan Kayak gitu Contohnya ada soal nomor 1 8 karyawan mampu menyelesaikan sebuah proyek selama 9 jam Ya kan Jika pekerjaan harus diselesaikan dalam waktu 4 jam Berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan Ini misalnya 8 karyawan dia mampu menyelesaikan 9 jam ya kan Nah kalau misalnya kita misalkan aja Kalau 2 kali lipatnya misalnya 16 karyawan ya kan Berarti otomatis ini sama dengan 4,5 jam ya kan Nah sekarang jumlah yang harus diselesaikan itu adalah 4 jam Nah berarti berapa nih jumlah karyawannya Berarti kan 8 dikali 9 ya kan Dibagi 4 8 kali 9 sama dengan 72 72 bagi 4 sama dengan 18 karyawan ya Berarti untuk menyelesaikan 8 Kalau misalnya 8 jam Eh 8 karyawan itu sama dengan 9 jam Nah kalau misalnya kita mau lebih cepat nih Berapa jam nih karyawan dibutuhkan Berarti 18 karyawan Perbandingannya kayak gitu Jadi ya Disini dia makin Kecil ya Jamnya makin kecil berarti kan Turun Karyawannya juga makin Banyak ya kan Disini karyawannya makin banyak Jamnya makin Turun Kayak gitu Itu namanya salah satu Model matematika perbandingan terbalik Kayak gitu Nah terus soal nomor 2 10 karyawan mampu menyelesaikan sebuah proyek selama 100 jam Ya kan Nah jika pekerjaan harus diselesaikan dalam waktu 4 jam Berapa jumlah tambahan karyawan yang dibutuhkan Ingat tadi 10 karyawan Itu bisa menyelesaikan selama 100 jam Nah sekarang Nah sekarang Si proyek ini nih Harus diselesaikan dalam waktu 4 jam Berarti berapa nih jumlah karyawannya Ya kan Itu berarti 10 Dikali 100 Dibagi sama 4 1000 bagi 4 ya kan Sama dengan 250 karyawan Nah pertanyaannya berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan Nah berarti Awal dia dari 10 karyawan Jadi 250 kan Berarti 250 Karyawan dikurangi 10 Karyawan Sama dengan 4 240 240 karyawan Jadi yang dibutuhkan adalah 240 Karyawan ya Dibutuhkan Oke Jadi kayak gitu Yang ini yang makin Ini dari sini ke sini dia makin kecil ya Sedangkan dia dari sini ke sini Itu dia makin besar ya gitu Itu namanya perbandingan terbalik Oke Nah ini yang lumayan agak sulit nih Soal nomor 3 Suatu pekerjaan dikerjakan selama 40 hari Dan diperlukan sebanyak 20 orang Ya kan Setelah 10 hari Pekerjaan tersebut dihentikan selama 10 hari Nah berapakah tambahan pekerjaan diperlukan Agar pekerjaan tersebut selesai tepat waktu Jadi kita butuh Di sini kita butuh pekerjaan selama 40 hari ya 40 hari Yang dikerjakan Dengan 20 orang ya kan Di proyeknya kayak gitu Nah setelah pekerjaan itu Ibaratnya nih 40 hari nih 40 hari 40 hari ya kan Ini setelah 10 hari nih Proyeknya berhenti Proyek Berhenti Nah terus Selama 10 hari lagi Itu proyeknya libur nih Jadi di sini proyeknya jalan Di sini libur Ibaratnya berhenti nih Terus kita pengen jalan lagi ya kan Dari total 40 hari Berarti kan di sini Proyeknya sudah jalan 10 ya kan 10 Terus libur 10 hari lagi Sisanya 20 hari Nah selama 20 hari ini Kita harus selesai sih proyeknya ya kan Berarti sisa harinya itu Adalah 20 hari Jadi kita pengennya 40 hari Dengan 20 orang ya kan 20 orang pekerja Terus Tadi kita Sisanya 20 hari lagi Dengan berapa orang pekerja nih Gitu Nah berarti kan Persamaan itu 40 ya kan 40 hari Dikali 20 ya kan Dibagi sama 20 hari ya kan 20 orang ya 20 orang Di sini 20 hari Sisanya Nah terus Tadi kan pekerjanya itu Selama 40 hari itu Sudah selesai 10 hari ya kan Berarti Ada berapa Berapa persen pekerjaan tuh Jadi Pekerjaan itu Kalau misalnya 40 hari Selesai 40 hari itu berarti kan Satu persatu ya kan Satu persatu proyek Atau pekerjaan Nah kita sudah selesai nih 10 hari Dari 40 hari ya kan Itu sama dengan Satu per Empat Pekerjaan Berarti pekerjaan Seperti ini sudah selesai Seperempatnya Nah berarti disini Karena sudah selesai Seperempatnya Sisanya sama dengan Satu persatu Dikurangi Seperempat ya kan Berarti sama dengan Tiga per empat Proyek Ini adalah pekerjaan Yang belum Selesai Berarti disini harus Dikali sama Tiga Per empat Proyek Oke Ini bisa kita Sederhanakan ya Berarti empat 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 puluh Enggak apa deh Empat puluh Kali dua puluh Per dua puluh Dikali Tiga Per Empat Empat puluh Kali dua puluh Sama dengan Lapan ratus Ya kan Lapan ratus Dibagi Dibagi 20 Lapan ratus Satu bagi Dibagi 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 Itu sama dengan Empat puluh Ya kan Empat puluh Kali tiga Per empat Satu Dibagi Tidibagi Sama dengan Tiga puluh Nah berarti Total bekerja Ada tiga puluh Yang ditanyakan adalah berapa tambahan ya berapa tambahan berarti 30 dikurangi 20 sama dengan 10 orang pekerja oke jadi kayak gitu tambahannya adalah 10 orang 10 orang jadi totalnya ada 30 pekerja tambahannya ada 10 orang ya 10 orang oke jadi kayak gitu caranya untuk menyelesaikan apa namanya perbandingan berbalik nilai semoga bermanfaat buat semuanya